Oke, baik Jadi, materi kita hari ini itu tentang manajemen perubahan yaitu konsep dasar perubahan dan perubahan organisasi, itu di modul 1 ya Oke, terus di akhir pertemuan ini, kita mengharapkan bahwa tujuannya itu adalah kita tahu itu apa konsep dasar perubahan terus pertama itu, konsep dasar perubahan pengertian perubahan, perubahan dalam skala makro perubahan dalam skala mikro nah, itu ada di slide berikutnya slide-nya jelas nggak ya? oke kalau nanti slide-nya nggak jelas bisa dikasih tahu ya jadi, di modul yang pertama ini kita belajar tentang pengertian perubahan itu apa terus perubahan secara makro perubahan secara makro perubahan secara mikro terus pengalaman pengalaman perusahaan besar yang mengalami perubahan terus keberhasilan dalam perubahan organisasi kemudian kegagalan dalam perubahan organisasi nah, harapannya apa yang mau kita capai dalam apa yang mau kita pelajari dalam manajemen perubahan ini ketika ada perubahan dalam sebuah masyarakat atau sebuah situasi kita bisa memanajemen kita bisa menghandle situasi tersebut gitu karena seperti ini seperti question ini harus dikatakan bahwa yang ini di dunia ini ini pengantarnya ya di dunia ini tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri semuanya berubah hanya satu yang tidak berubah yaitu perubahan lucu ya tidak ada yang tidak berubah hanya satu yang tidak berubah yaitu perubahan nah tidak ada satu pun yang tetap diam semuanya selalu bergerak bergerak mengalir nah itu yang menciptakan perjadinya perubahan itu jadi atas dasar inilah kita berusaha untuk memanajemen berusaha untuk melihat apa sebenarnya yang bisa kita lakukan ketika menghadapi perubahan tersebut nah karena pada harapannya nanti kalian itu akan menjadi seorang manajer ketika menghadapi perubahan apa yang akan kita lakukan karena seperti dulu masih kita ingat ya dulu itu masih ada revolusi industri yang dari awalnya pertanian semuanya menggunakan mesin yang dulu itu untuk menanam padi itu menggunakan tenaga kerja manusia menanam padi itu manual sekarang menanam padi itu pakai mesin nah itu pada pada abad 19 sekarang di abad ke-20 ini itu namanya perubahan revolusi teknologi itu revolusi 4 4 0 4 0 revolusi industri 4 0 nah di revolusi industri 4 0 ini di revolusi 4 0 ini 4 O orang sering menyebutnya itu revolusi 4 O itu ketika semua teknologi itu basisnya adalah data nah jadi sama seperti yang terjadi sekarang bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak lagi menggunakan tenaga kerja manusia tapi menggunakan tenaga kerja robot terus contoh lainnya adalah bahwa perusahaan-perusahaan ketika melakukan iklan tidak lagi melakukannya itu melalui iklan yang ada di pinggir jalan itu loh tapi lebih banyak itu iklan itu ada di internet pernah pernah menyadari gak ketika kita klik ketika kita mencari sepatu nih di google mau cari sepatu adidas nah tiba-tiba ketika kita ketika kita main instagram atau main facebook tiba-tiba kenapa sih banyak iklan sepatu gitu kenapa sih ada iklan sepatu padahal aku cuma cari cari-cari tentang adidas kemarin kok disini iklannya ini tentang sepatu semua atau di youtube kok tiba-tiba tentang sepatu gitu nah yang terjadi adalah itu namanya iklan itu datang berdasarkan berdasarkan apa yang kita search jadi ketika mereka mereka mengiklan ketika mereka mengiklan yang mereka ya mereka bisa melihat riwayat pencarian kita jadi apa namanya lupa saya lupa ada namanya mesin melihat data kita itu yang kita lihat itu apa sih sebenarnya gitu nah dengan adanya teknologi seperti itu itu mengurangi tenaga kerja loh jadi yang sebelumnya masih ingat zaman dulu ya perusahaan-perusahaan itu melakukan iklan di radio iklan di televisi tapi sekarang yang lebih efektif adalah ketika mengiklan ketika mengiklan itu di di internet nah jadi mereka hanya masukkan lihat histori pencarian kita baru mereka itu dinamakan itu artificial intelligence kepintaran buatan artificial intelligence jadi ini ini yang bisa mengambil mengambil oh ternyata dia sedang mencari sepatu nah internet itu langsung menyediakan info tentang sepatu nah seperti itu untuk menghadapi perubahan-perubahan seperti ini apa sih yang harus kita lakukan tujuannya seperti itu ya karena perubahan itu cepat sangat cepat kalau kita tidak siap wah bisa bangkrut perusahaan jadi ini yang mau goalnya disini yang mau kita lihat kita melihat beberapa kasus saya perusahaan untuk membawa beberapa kasus perusahaan-perusahaan yang mengalami perubahan bagaimana mereka mengatasi mengatasi perubahan itu gitu karena banyak juga ketika mereka ketika ada perubahan mereka itu tidak siap dengan perubahan mereka itu tidak siap nah misalnya nih ketika dengan adanya teknologi yang sekarang kita tahu titik kemacetan itu dimana ya gitu titik kemacetan itu dimana terus kalau misalnya pakai google maps ya kita tahu titik kemacetan itu dimana ketandanya merah berarti lagi macet ya ketandanya biru berarti tidak macet nah dengan teknologi yang seperti itu dengan teknologi seperti itu kita bisa melihat kita bisa melihat cara yang efektif itu seperti apa dengan adanya teknologi seperti itu kita bisa mengambil mengambil hikmah untuk memanfaatkan semua perubahan itu untuk cara yang lebih baik itu goalnya yang mau kita dapatkan di di mata kuliah ini ya nah jadi kita mau melihat sebenarnya perubahan itu apa sih perubahan secara makro itu apa secara mikro itu apa terus tapi kita akan lebih fokus pada secara mikro ya secara mikro itu artinya di dalam organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan nah karena pada dasarnya nah dengan adanya perubahan bagaimana kita merespon itu 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 yang mau kita pelajari di mata kuliah ini oke nah ini dia konsep dasar perubahan nah ini secara apanya ya secara ilmiahnya saya rasa semua sih semua kita sih sudah paham ya apa itu apa itu perubahan secara ya udah sudah tapi secara ilmiahnya ya ini ada seseorang disini bernama ini Webster Nint ini dia menurut kamus ini pengertian perubahan itu adalah ini to make different in some particular artinya membuat perbedaan dalam beberapa bagian membuat perbedaan dalam beberapa bagian jadi hanya sedikit yang berubah nah yang kedua itu to make radically different tahu ya arti radikal membuat perbedaan secara radikal ya terus yang ketiga ini to give a different position course or direction to artinya memberikan posisi jalan atau arah yang berbeda yang ketiga to replace with another mengatakan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang kelima to make a shift from one to another menggeser dari suatu dari suatu kondisi ke kondisi yang lain yang keenam itu to exchange for an equivalent sum or comparable item artinya bertukar untuk jumlah yang sepadan atas sesuatu yang bisa diperbandingkan yang ketujuh itu to undergo a modification of yaitu menjalani modifikasi memodifikasi sesuatu yang ke delapan itu to undergo transformation transition and substitution nah menjalani transformasi transisi atau pergantian nah semuanya ini sepertinya familiar ya nah jadi ini semua yang dimaksud dengan perubahan mau perubahan sekecil apapun mau perbedaan seperti apapun seperti ini to make different in some particular itu artinya sudah berubah gitu oke nah sekarang kalau kita melihat gambar ini coba lihat kondisi A ini kondisi A ini dia adalah bulat tapi isinya ini putih nah dikatakan berubah ketika pindah ke kondisi B kondisi B ini ada penambahan warna ya nah yang sebelumnya seperti ini putih sekarang dengan kondisi B ada yang berubah nah itu yang disebut itu yang disebut dengan modifikasi nah bagaimana dengan kondisi ini nah ketika kita gabung kondisi A dan kondisi B itu yang disebut dengan kondisi ini adanya pertambahan adanya penambahan pada kondisi A nah misalnya nih kalau kita melihat ini contoh apa sih dari kondisi A ke kondisi B ini maksudnya itu seperti apa gitu nah misalnya nih kalau kita lihat kondisi A ini dan kondisi B bentuknya tetap sama kan ya bentuknya tetap sama nah contohnya nih dalam sebuah perusahaan 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 nah kita contohkan itu perusahaan Inalum ya coba kita lihat Inalum ya ingat tau kan Inalum ya Inalum itu itu perusahaan aluminium apa sih kepanjangannya industri asahan aluminium gitu jadi dulu itu adalah kepemilikannya itu dimiliki oleh Jepang nah jadi dulu itu dimiliki oleh Jepang selama sejak Indonesia Merdeka itu hampir 50 tahun nah sejak Indonesia Merdeka itu dimiliki oleh Jepang 50 tahun nah setelah pada tahun 2010 pada tahun 2010 pemerintah itu menasionalisasi namanya menasionalisasi perusahaan tersebut jadi pemerintah itu mengambil alih Inalum tersebut nah sekarang Inalum itu menjadi milik pemerintah dulu itu Inalum itu sebelum tahun 2010 itu namanya perusahaan asing tapi sejak tahun 2010 setelah pemerintah mengambil alih Inalum itu disebut dengan BUMN Bandung Usaha Milik Negara nah di dalam perusahaan tersebut sebenarnya tidak ada perubahan perubahan misalnya sebenarnya kita tidak melihat perubahan signifikan di dalam perusahaan itu tapi pemilikannya sudah berubah nah otomatis ketika seperti karyawan di sana nah dengan adanya perubahan tersebut menurut kalian apa yang berubah di dalam setelah perubahan dari kepemilikan asing menjadi BUMN apa yang terjadi nah otomatis kalau kalian tahu bahwa gaji karyawan di perusahaan asing itu adalah lebih tinggi daripada kekaryawan BUMN nah sebagai seorang manajer apa yang kalian lakukan apa yang kalian lakukan apakah tetap menggaji karyawan dengan gaji perusahaan asing atau menggaji karyawan dengan gaji karyawan BUMN nah itu salah satu tantangannya nah padahal tenaga kerja yang di sana tetap orang-orangnya juga tetap hanya kepemilikannya di atas itu yang berubah nah dengan adanya perubahan tersebut apa yang harus kita lakukan gitu nah itulah dari kondisi A ke kondisi B di kondisi B ini nak sekarang sudah berubah kepemilikannya berubah padahal bentuknya tetap seperti itu itu salah satu contohnya ya nah jadi seperti yang saya ceritakan tadi bahwa pemerintah itu menggaji karyawan di Inalum itu berdasarkan gaji BUMN bukan berdasarkan gaji perusahaan asing contohnya seperti itu nah oke selanjutnya itu dari kondisi A yang ini dari kondisi A ini ke kondisi A yang seperti ini nah sekarang apa yang terjadi di sini sekarang bukan hanya yang berubah kepemilikan tapi juga bentuknya berubah bentuknya berubah gitu jadi misalnya Inalum tersebut bukan hanya berubah kepemilikannya tetapi juga pengurangan karyawan gitu jadi itu yang disebut contoh pengurangan perubahan perubahan dari sesuatu yang dari sesuatu yang seperti ini kondisi A berubah menjadi kondisi B oke nah nah sekarang kita bicarakan tentang skala perubahan skala makro ya nah perubahan skala makro itu makro itu apa sih makro makro itu artinya sudah belajar-belajar sudah belajar ekonomi makro dan ekonomi mikro ya ya besar nah ekonomi makro dan ekonomi mikro ekonomi makro itu belajar tentang negara belajar tentang APBN belajar tentang inflasi belajar tentang nilai rupiah ya global nah dan mikro itu kita belajar tentang perusahaan individu gitu nah sekarang kita bicara tentang perubahan dalam skala makro yaitu perubahan dalam masyarakat nah kalau berubah kalau terjadi perubahan secara makro makro ini pasti akan berimbas pada perubahan skala mikro nah masih ingatkan ya mungkin pada tahun pada tahun 98 tahun 98 itu itu terjadi perubahan secara makro yang kita mengalami krisis tahun 98 itu inflasi sampai 78% ya inflasi kita itu sampai 78% nah perubahan itu karena apa sih sebenarnya yang mengakibatkan pada saat itu inflasi itu sampai segitu tingginya 78% gitu pada saat itu Indonesia kena imbas dari inflasi yang terjadi di Asia Tenggara di sekitar ASEAN nah jadi